Intro Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer bersama saya Stephanie Humena dan pada video ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai cara penulisan daftar pustaka yang tepat ya berdasarkan jenis-jenis sumber referensinya mulai dari buku, buku terjemahan, kumpulan artikel, skripsi, tesis, dan lain-lain dan tidak usah berlama-lama kita langsung saja pada contoh-contoh penulisan daftar pustaka yang pertama sudah tentu ada buku kurang lebih ada 5 komponen yang harus kita cantumkan di dalam daftar pustaka yang bersumber dari buku yang pertama nama, kedua tahun, ketiga judul buku keempat kota tempat buku itu diterbitkan dan yang terakhir nama penerbit kalau anda perhatikan disini pada bagian judul ini harus dicetak miring kemudian disini ada tanda titik dua ini menandakan atau memisahkan nama kota dan nama penerbit selanjutnya anda lihat contoh daftar pustaka ini terdiri dari lebih dari satu baris untuk contoh ini ada dua baris dan baris kedua dan yang seterusnya nanti apabila lebih dari dua baris harus dicetak mencorok ke dalam paling tidak 5 sampai 7 ketukan kemudian buku terjemahan kurang lebih cara penulisannya sama anda bisa lihat disini ada nama pengarang ini nama pengarangnya nama pengarang asli kemudian tahun terbit asli atau tahun dimana buku ini diterbitkan pertama kali kemudian judulnya adalah judul yang sudah diterjemahkan pragmatik sebuah perspektif multidisipliner kemudian disini ada nama penerjemahnya ini adalah nama penerjemah kemudian diikuti dengan keterangan penerjemah yang diketik dalam tanda kurung selanjutnya diikuti oleh nama kota serta nama penerbit kemudian yang selanjutnya ada buku kumpulan artikel kurang lebih cara penulisannya juga sama disini ada contohnya nama pengarang kemudian tahun dimana buku itu diterbitkan dan disini ada nama artikel ini nama artikel ya bukan nama bukunya nama artikel yang dicetak miring nah kalau tadi pada buku terjemahan ditulis nama penerjemahnya nah disini ditulis nama editornya dan editor itu diberikan keterangan setelah nama setelah nama editor kemudian diberikan keterangan atau singkatan dari editor kemudian dilanjutkan dengan nama kota serta nama penerbit kemudian artikel dalam jurnal cara penulisannya lagi-lagi harus diawali dengan nama marga kemudian diikuti dengan first name disini saya hanya menyingkatnya saja kemudian setelah itu ada tahun terbit dan kemudian disini ada judul artikel ya dapat anda lihat disini judul artikel itu tidak dicetak miring atau tidak dicetak italik ya kalau di word itu italik nah yang dicetak italik itu adalah nama jurnalnya ya contohnya saja jurnal pendidikan karakter ini dicetak italik kemudian diberikan tanda koma dan diikuti oleh nomor tahun ya atau tahun keberapa jurnal ini diproduksi kemudian nomor yang ada di dalam kurung ini adalah nomor jurnal ya selanjutnya ini diikuti oleh nomor halaman ya halaman dimana artikel itu berada ya nah kemudian jika artikel ini dipublikasikan secara online atau dalam jaringan sama saja penulisannya hanya saja ada penambahan alamat laman atau alamat website kemudian diikuti oleh waktu atau kapan artikel ini diakses di internet ya bisa anda lihat disini ada alamat lamannya ini alamatnya sebenarnya fiktif ya saya hanya karang saja kemudian begitu juga dengan ini ya pada waktu aksesnya diakses 23 Oktober 2020 ya seperti itu anda juga kalau ingin mencari sebuah artikel kemudian artikel itu anda temukan di dalam jurnal yang dipublikasikan di internet anda harus menyertakan alamat laman dan juga kapan waktu anda mengakses artikel tersebut di internet ya kemudian ada artikel yang berasal dari majalah atau surat kabar atau koran ya disini sudah ada contohnya dan lagi-lagi diawali dengan nama pengarang ya nama pengarang itu dimulai dengan nama marga kemudian nama awalnya setelah itu ada tanggal ya tanggal surat kabar itu atau majalah itu dikeluarkan atau diproduksi kemudian diikuti dengan judul artikel ya disini saya memberikan contoh dampak hukum ujaran kebencian di media sosial dan tidak dicetak miring yang dicetak miring itu adalah nama medianya ya seperti koran atau majalanya yang dicetak miring nah disini saya mencontohkan mana de bos kemudian koma baru ada hal atau halaman kemudian nomor halaman selanjutnya ada skripsi tesis atau disertasi ya sama saja ya penulisannya diawali dengan nama marga ya humena kemudian nama awal stefani kemudian ada tahun tahun skripsi itu diselesaikan kemudian judul skripsinya relasi representamen objek puisi bahasa melayu menado kemudian diberikan keterangan skripsi ya selanjutnya titik dan diberikan keterangan juga tidak diterbitkan kemudian tempat dimana skripsi ini diselesaikan ya yakni fakultas sastra universitas samaratulangi manado ya begitu juga dengan tesis ya nah sama juga humena stefani tahun 2015 kemudian judul tesisnya ya di cetak miring kemudian ada keterangan tesis kemudian tidak diterbitkan kemudian nama tempat dalam hal ini fakultas atau universitas dan kota tesis ini diselesaikan nah kira-kira seperti itu penjelasan saya mengenai cara penulisan daftar pustaka yang tepat dan perlu saya sampaikan disini bahwa contoh-contoh yang saya tampilkan tadi mengikuti format apa ya namun telah disesuaikan dengan unsur gelasiman yang berlaku di Indonesia nah kira-kira seperti itu dan kurang lebihnya saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila anda menemukan sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi-lagi kolom komentar saya sangat terbuka untuk masukkan kritikan dan saran dan seperti biasa jangan lupa like share komen serta subscribe channel ini stefani homena disini dan selamat menulis sub indo by broth3rmax